Oke Mas Fahmi, memang belum ada secara resmi menyatakan bahwa insiden ini akibat apa begitu ya, tapi banyak juga yang beredar bahwa ini ada semacam intervensi atau mungkin juga sabotasi dari Israel, meskipun Israel sendiri juga sudah membantah. Tapi ada yang menghubungkan bahwa Azerbaijan yang tempat presiden Iran terakhir datang berkunjung itu memang pro-Israel. Nah ini spekulasi-spekulasi ini bagaimana tanggapannya Bang atau Mas Fahmi? Iya, pertama saya mau menanggapi ininya ya. Medan kecelakaan yang... Halo? Iya, terdengar. Medan kecelakaannya kan memang bergunung-gunung, berkabut, cuaca memang juga bisa membunuh suatu waktu. Kemudian kondisi helikopter Iran itu dikabarkan juga sudah sangat tua. Ini membuat kecelakaan itu sebenarnya bisa disimpulkan secara sederhana bahwa itu bukan sabotase ya. Tapi, kita jangan lupa juga mendiam presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt itu pernah bilang, tidak ada yang kebetulan di politik. Kalau sesuatu terjadi, maka kamu bisa bertaruh. Peristiwa itu memang sudah direncanakan demikian. Nah, jadi walaupun kecelakaan itu diklaim sebagai akibat dari cuaca buruk, ya memang sulit ya untuk menepis sepenuhnya juga nadanya sabotase dalam peristiwa itu. Tapi, jelas kita tidak bisa buru-buru menuding Israel, gitu ya. Karena, kalau mengacu pada pertanyaan siapa yang paling mungkin bertepuk tangan untuk kejadian ini, ya memang orang akan dengan mudah menjawab Israel. Presiden Raisi ini sangat keras terhadap Israel. Kemudian helikopternya jatuh dalam perjalanan kembali dari Azerbaijan yang notabene teru Israel. Tapi, bagi saya, berbagai indikasi ini terlalu jelas. Bahkan, seperti jejak yang sengaja ditinggalkan, gitu ya. Nah, bisa saja itu sebenarnya justru digunakan untuk membentuk persepsi bahwa Israel adalah pelakunya yang, ya memang bukan tidak mungkin ya. Tapi, jangan lupa Israel terkenal juga dengan arogansinya. Kemudian, posisinya saat ini sedang terlibat ketegangan dengan Iran. Ya, artinya mereka jelas sebenarnya tidak butuh plot yang terlalu rumit, gitu ya. Kalau memang berencana membunuh Presiden Iran, gitu ya. Jadi, menurut saya Israel ini jelas bukan satu-satunya yang berpotensi jadi tersangka kalau memang benar ada sabotase. Dengan berbagai motif dan kepentingan, kelompok anti Raisi, ya bahkan internal kekuasaan Iran juga bisa jadi tersangka, gitu ya. Selain kemungkinan adanya invisible health di luar para terbuka tadi yang bertujuan menintervensi ketegangan di Timur Tengah. Bisa untuk memelihara, bisa untuk meningkatkan, atau bahkan meredakan ketegangan itu. Terima kasih telah menonton!